Kasus siswi SD di Gresik yang matanya buta lantaran dicolok tusukan bakso kini masuk ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi telah diperiksa mulai dari lingkungan sekolah, dokter hingga keluarga. Lantas seperti apa penegakan hukum yang melibatkan pelaku anak, serta sejauh mana tindakan kooperatif yang dilakukan pihak sekolah. Sudah bergabung bersama kami, Kepala Sekolah Dasar Negeri 236 Randu Padangan, menganti Gresik, Umi Latifah. Selamat sore Ibu Umi. Selamat sore Pak. Ibu Umi, apa hasil mediasi yang dilakukan antara korban dan pihak sekolah Sabtu kemarin? Hasil mediasi yang dilaksanakan sekolah Sabtu kemarin, ini masih belum mendapatkan titik terang, karena orang tua korban masih membutuhkan pelaku dari kekerasan yang dilakukan kepada anaknya. Ibu Umi, maksudnya masih membutuhkan pelaku yang melakukan penusukan ini maksudnya bagaimana? Ibu Umi? Karena sampai saat ini, kasus ini sudah ditangani oleh PPA Polres Gresik, dan masih dalam proses penyidikan, dan belum ditemukan sampai saat ini siapa pelaku yang telah menjadi dugaan kekerasan pada putri anak tersebut. Oke, kasus ini kan telah masuk kerana polisi ya, dan tujuh saksi telah diperiksa oleh kepolisian. Siapa saja kemudian yang diperiksa? Ibu Umi, sejauh mana kemudian tindakan kooperatif dari sekolah ini untuk mendukung penyidikan dari kasus penusukan yang terjadi? Sekolah mendukung pelaksanaan penyidikan ini, dan sepenuhnya sekolah membantu supaya hasil dari dugaan kekerasan yang ada di sekolah SD Negeri 236 Gresik segera terungkap. Oke, kabarnya CCTV yang diduga merekam kejadian tersebut tidak ditemukan. Apakah itu betul Ibu Umi? Semua sedang diteliti oleh kepolisian Boda Jawa Timur. Tapi dari pihak sekolah sudah memberikan CCTV itu ke polisi? Sudah. Jadi CCTV-nya tidak hilang ya? Ada ya Ibu Umi ya? Ada. Oke, jadi dari CCTV yang diserahkan oleh pihak sekolah kepada kepolisian, dari situ bisa terlihat rekaman peristiwa kekerasan penusukan itu? Saya kurang paham, nanti polisi yang akan menjelaskan. Ibu Umi sendiri sebagai kepala sekolah, Anda sudah melihat rekaman CCTV itu nggak Ibu Umi? Belum. Jadi Anda nggak tahu juga ya, soal siapa yang melakukan penusukan terhadap korban? Belum. Oke, CCTV ini kapan Bu diserahkan kepada pihak kepolisian? CCTV diserahkan pada hari Sabtu, tanggal 16 September 22. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rekaman CCTV-nya hilang itu tidak benar ya Ibu Umi? Tidak benar. Oke, jadi rekaman CCTV yang merekam peristiwa penusukan itu sudah diserahkan kepolisian? Sudah. Oke, korban dan terduga pelaku kesehariannya di sekolah seperti apa? Jika mendengar laporan, korban ini kerap dimintai uang. Pihak sekolah tahu nggak Ibu? Pihak sekolah sudah menerima laporan tersebut sejak tanggal 7 Agustus 2023, sudah melakukan klarifikasi ke seluruh anak-anak, namun kami belum menemukan indikasi adanya pemalakan yang terjadi di sekolah kami. Oke, jadi indikasi pemalakan ataupun permintaan uang terhadap korban itu tidak ada ya, meskipun laporannya sudah diterima sejak tanggal 7 Agustus. Jadi menurut pihak sekolah, siapa yang berbohong di sini? Korban begitu maksudnya Ibu Umi? Sekolah tidak menyatakan siapa atau siapa yang berbohong, nanti akan terungkap sendiri dalam penyelidikan kepolisian Polres Gersi. Oke, bagaimana kemudian supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi ya di lingkungan sekolah Anda? Karena kan ini peristiwa kekerasan yang sangat tragis begitu Ibu Umi. Evaluasi, instrospeksi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah, memberikan sosialisasi ketenangan terhadap warga sekolah untuk saat ini. Dan untuk rencana ke depan, kita juga akan mengadakan sosialisasi tentang sekolah rahmah anak. Oke, apakah ada sanksi terhadap pihak-pihak mungkin guru yang lalai begitu Ibu? Jadi hanya sosialisasi saja ya? Bisa belum mengatakan seperti itu, Mbak. Karena penyidik belum memberikan keterangan. Jadi sanksi akan diberikan setelah ada hasil penyidikan dari kepolisian begitu? Siap. Betul begitu Ibu Umi? Betul. Sanksi akan diberikan tegas nggak Ibu? Kepada pihak-pihak yang lalai? Sehingga terjadinya kekerasan ini? Sanksi akan kami serahkan kepada dinas pendidikan yang mempunyai wawanan. Oke. Jadi kepala sekolah tidak punya hak ya? Untuk memberikan sanksi begitu ya Ibu ya? Jadi nanti akan diserahkan kepada dinas pendidikan Gresik begitu? Siap. Betul begitu Ibu Umi? Halo? Betul. Oke. Pendampingan pemulihan trauma untuk korban jika kembali ke sekolah seperti apa Ibu? Pendampingan yang akan kami lakukan jika kembali ke sekolah, kami juga akan memberikan pendampingan secara baik. Namun jika dari pihak korban menginginkan untuk lebih tenang, kami selaku kepala sekolah, pihak sekolah siap jika korban ingin mengadakan pindah sekolah ke tempat lain untuk ketenangan. Oke. Jadi solusinya lebih baik korban yang pindah begitu ya dari sekolah Anda. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan dari pihak kepolisian, semoga segera ditemukan pelaku kekerasan penusukan terhadap korban ini dan kami harapkan ataupun masyarakat pasti berharap bahwa ada tindakan tegas, sanksi tegas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada pihak-pihak yang lalai termasuk guru sehingga terjadinya kekerasan penusukan terhadap korban ini. Terima kasih sekali Kepala Sekolah UPTSDN 236 menganti Gresik, Ibu Umi Latifah atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.